Kitab Nehemiah, Pasal 2 Nehemiah minta izin pulang ke Yerusalem. Empat bulan kemudian, pada suatu hari dalam bulan Nisan atau April, ketika aku sedang bertugas menyediakan anggur bagi Raja, ia bertanya, Apa sebabnya engkau kelihatan begitu sedih? Sakitkah engkau? Engkau seperti orang yang sedang menderita kesusahan besar. Karena sebelumnya aku selalu gembira bila berada bersama-sama dengan Raja. Aku sangat ketakutan. Tetapi aku menjawab, Baginda, bagaimana hamba tidak akan sedih karena kota tempat nenek moyang hamba dikuburkan telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar? Kalau begitu, apa yang kau inginkan? Tanya Raja. Cepat-cepat aku berdoa kepada Allah semesta alam. Lalu aku menjawab Raja, Apabila Baginda berkenan bermurah hati kepada hamba, izinkanlah hamba pergi ke Yehuda untuk membangun kembali kota nenek moyang hamba. Raja menyahut, sementara ratu duduk di sampingnya. Berapa lama engkau akan pergi? Kapan engkau kembali? Rupanya Raja mengabulkan permohonanku. Maka aku menentukan satu jangka waktu yang tertentu. Kemudian aku memberanikan diri untuk mengajukan permohonan lagi. Apabila Baginda tidak berkeberatan, berilah hamba surat untuk para gubernur di sebelah barat sungai Efrat agar hamba diperbolehkan melalui negara-negara mereka dalam perjalanan hamba ke Yehuda. Juga buatkan surat untuk Asaf, pengawas hutan raja, agar hamba diberi kayu untuk balok-balok dan pintu-pintu gerbang benteng di dekat baik Allah. Untuk tempoh kota dan untuk sebuah rumah tempat kediaman hamba. Raja mengabulkan semua permohonan ini karena Allah bermurah hati kepada aku. Ketika aku tiba di provinsi-provinsi di sebelah barat sungai Efrat, aku menyerahkan surat-surat raja kepada para gubernur di situ. Perlu ku tambahkan bahwa raja telah memerintahkan beberapa perwira dan pasukan berkuda untuk melindungi aku. Tetapi ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, seorang pejabat pemerintah, mendengar mengenai kedatanganku, mereka sangat marah karena ada orang yang mau menolong Israel. Nehemiah menggugah semangat untuk membangun tempoh Yerusalem. Tiga hari sesudah aku tiba di Yerusalem. Malam-malam aku menyelinap keluar bersama-sama dengan beberapa orang. Tidak ada seorang pun yang telah kuberitahu tentang rencana Allah bagi Yerusalem yang ada dalam hatiku. Aku naik ke ledai sedang orang-orang yang lainnya berjalan kaki. Kami keluar melalui pintu gerbang lebak ke arah mata air ular naga. Terus ke pintu gerbang sampah untuk meneliti tembok-tembok yang runtuh dan pintu-pintu gerbang yang terbakar. Lalu, kami pergi ke pintu gerbang mata air dan kolam raja. Tetapi, keledeku tidak dapat melalui tumpukan puing. Karena itu, aku menyusur sungai sambil meneliti tembok dan akhirnya masuk kembali melalui pintu gerbang lebak. Para pejabat pemerintah di kota tidak tahu kemana aku telah pergi atau apa yang telah kulakukan. Karena sampai saat itu, aku tidak memberitahukan kepada seorang pun mengenai rencana-rencanaku. Baik kepada para pemimpin politik maupun kepada pemimpin agama. Juga tidak kepada orang-orang yang akan mengerjakannya. Tetapi kemudian, aku mengatakannya kepada mereka. Saudara-saudara sekalian tahu akan peristiwa menyedihkan yang telah menimpa kota kita sehingga sekarang telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Marilah kita membangun kembali tembok Yerusalem dan menghilangkan celah ini. Lalu aku memberitahu mereka tentang rencana yang telah ditaruh Allah dalam hatiku tentang percakapanku dengan Raja dan tentang rencana yang sudah disetujuinya. Mereka serentak menjawab, Ya, mari kita bangun kembali tembok itu. Maka pekerjaan yang baik itu pun dimulailah. Tetapi ketika Sanbalat orang Horon, Tobia, orang Amon, dan Geshem orang Arab mendengar tentang rencana kami, mereka mengejek dan berkata, Apakah yang sedang kalian lakukan ini? Apakah kalian mau memberontak terhadap Raja? Aku menjawab, Allah semesta alam akan menolong kami. Kami, hamba-hambanya, akan membangun kembali tembok ini. Tetapi kalian tidak akan turut mengambil bagian di dalam segala urusan ini. Terima kasih. Terima kasih.